Baru-baru ini terjadi kecelakaan mobil berplat nomor BH1842Z di depan RS Siloam, Jambi Selatan, Kota Jambi. Diduga kendaraan dinas di Sekretariat Dewan Provinsi Jambi ini dikendarai anak di bawah umur berinisial SA dan wanita berinisial TA yang masih berstatus pelajar. Sima Tupang seorang saksi mengungkapkan ada penumpang wanita dalam kondisi tanpa busana atau bugil di mobil tersebut. Sarungnya pun sempat diminta untuk menutupi wanita itu yang akan dibawa ke rumah sakit. Informasi awal kecelakaan itu terjadi saat mobil melaju dari arah bandara lama menuju ke The Hawk. Sesampainya di depan rumah sakit Siloam, mobil lepas kendali menabrak tiang papan reklama yang berada di pembatas jalan jalur dua tersebut. Setelah itu mobil kemudian menabrak miribus Toyota Calya. Akibatnya satu orang sopir dan dua penumpang langsung dilarikan ke rumah sakit Siloam. Sima Tupang mengatakan mobil tersebut sempat dikejar orang. Sebelumnya diberitakan mobil dinas milik DPRD Jambi mengalami kecelakaan pada Kamis 2 Februari 2023 malam. Mengejutkannya mobil dinas pejabat pemerintah itu diduga dibawa oleh yang bukan pemilik resminya. Wakil Ketua BK DPRD Provinsi Jambi Raden Fauzi memastikan mobil yang terlibat kecelakaan tunggal tersebut bukan dari anggota DPRD Provinsi Jambi. Politisi dari partai PKS itu menyebut informasi yang didapatkannya mobil itu digunakan oknum pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Dimungkinkan lagi mobil itu dibawa oleh keluarga ataupun anaknya.